Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi dalam mata kuliah psikologi pelayanan pariwisata pada hari ini kita akan masuk ke materi kedua yaitu how to manage emotion atau pengendalian emosi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita bisa menjelaskan pentingnya pengendalian emosi terutama dalam pelayanan hospitality atau hospitality service yang kedua diharapkan kita bisa menjelaskan beberapa teknik untuk mengendalikan emosi dan yang ketiga karena ini mata kuliah praktek diharapkan juga kita bisa mempraktekan bagaimana pengendalian emosi di tempat kerja mungkin melalui simulasi baik kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan emosi emosi itu merupakan reaksi kuat atau respon yang kuat dari perasaan terhadap sesuatu atau seseorang jadi emosi itu respon yang kuat gitu ya bisa dari orang atau bisa dari benda tertentu secara alamiah kita sudah setiap orang itu sudah punya kemampuan untuk mengekspresikan emosi ekspresikan emosi dari bayi misalnya bayi sudah bisa mengekspresikan sudah memiliki emosi tapi terbatas hanya happy atau unhappy saja seneng atau sedih atau tidak seneng gitu ya kemudian pada umur 2 tahun bayi sudah mulai lengkap memiliki emosinya seperti dewasa tapi bedanya ekspresinya masih sangat-sangat terbatas gitu ya jadi bayi pun umur 2 tahun anak-anak umur 2 tahun sudah punya rasa marah takut cemburu sedih khawatir dan sebagainya 2 tahun ke atas itu sudah punya kemudian pada masuk ke usia remaja masuk ke usia remaja tentunya perkembangan emosi ini sudah semakin jelas hanya kenapa ini dibahas karena kita tahu pada usia remaja itu kondisinya tidak stabil tidak stabil kita suka nyebutnya namanya ABG itu banyak galau nya galau jadi unstable state ini ciri-ciri masa-masa remaja kita sering mendepinisikan remaja itu di bawah 17 tahun walaupun tidak selalu apa namanya kedewasaan itu diukur dari umur gitu ya kemudian fase yang terakhir adalah fase dewasa dan ini sudah mulai kita mengenal kedewasaan emosi atau emotional intelligence atau emotional quotient jadi semakin orang dewasa kita bisa semakin lihat kecerdasan emosinya yang ditunjukkan dalam aktivitas sehari-hari emosi itu sendiri secara umum bisa kita kategorikan sebagai emosi positif atau negatif jadi banyak klasifikasi emosi tapi untuk kita kita biar mudah kita klasifikasikan begini saja positif negatif dan ini bisa kita lihat di daftar ini bisa dipelajari kemudian yang perlu kita pelajari mungkin bentuk-bentuk ekspresinya pada saat kita emosi terhadap sesuatu atau seseorang ada beberapa bentuk ekspresi yang pertama facial expression ekspresi yang kita tunjukkan pada wajah kita gitu ya mimicry atau mimic wajah kita menunjukkan respon kita kemudian ada respon verbal atau suara kita mengatakan sesuatu atau berucap sesuatu atau bersuara ya menyuarakan sesuatu walaupun tidak selalu kata-kata ini ekspresi verbal kemudian ada tindakan tindakan ini dibagi dua yang pertama attachment attachment ini pada saat kita merasakan satu emosi kita bertindak untuk melakukan seperti mendekat atau sesuai dengan pansingan emosinya gitu ya attachment nempel sedangkan withdrawal ini justru kebalikannya kita menarik diri dari apa yang membuat kita emosi nah ini tindakan-tindakan nanti kita bisa lihat lebih detail dan kemudian ada yang di luar facial verbal dan action atau tindakan yaitu ekspresi emosi yang tidak bisa didefinisikan misalnya begitu dia kaget pingsan collapse gitu ya ini emosi yang tidak bisa didefinisikan dengan apa atau ada ekspresi latah ini lebih banyak di Indonesia pretel jadi kalau kaget latah gitu ya dan itu di luar kendali baik berikutnya kita akan coba bahas apa sih kegunaan atau manfaat dari emosi jadi emosi itu tetap punya manfaat misalnya sebagai perlindungan jadi pada saat kita emosi takut kita muncul itu secara otomatis dia juga akan mengingatkan diri kita untuk berlindung dan sebagainya gitu ya atau sebagai perlindungan juga bisa masuk ke sini pada saat kita menunjukkan wibawa kita atau kehormatan kita misalnya pada saat keluarga kita atau agama kita atau suku kita atau sesuatu yang kita banggakan itu dianggap masalah dicaci dan sebagainya itu biasanya akan menyulut emosi kita dan itu juga menunjukkan bahwa kita masih punya wibawa tinggal nanti bagaimana cara kita bereaksi terhadap emosi itu ya tapi secara umum ekspresi itu bisa menjadi perlindungan buat kita bayangkan kalau kita diinjak-injak orang atau dirusak kehormatan dan kita tidak bereaksi gitu ya maka orang tersebut bisa semakin bisa semakin semena-mena pada kita jadi ini fungsi pertama untuk protection yang kedua sebagai problem solving maksudnya ini menjadi motivasi kita untuk melakukan sesuatu yang survival yang bisa menyelamatkan kita tadi misalnya pada saat kita takut itu emosi kita itu kemudian memancing kita untuk menyelesaikan masalah bagaimana caranya kita keluar dari masalah ini kalau tadi itu melindungi diri kita yang ini lebih lanjut kita akan berpikir termotivasi untuk selamat gitu ya yang kedua problem solving ini bisa kita gunakan juga maksudnya emosi bisa kita juga gunakan juga sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan atau decision making ya misalnya pada saat membuat satu keputusan itu kita juga perlu melebatkan emosi karena pada beberapa kondisi keputusan itu tidak bisa hanya berdasarkan keputusan intelektual saja atau pertimbangan inteleksual saja tapi bagaimana kita merasakan emosi orang melalui emotional quotient kita atau kecerdasan emosi kita ya yang kita manage kemudian kita manfaatkan untuk membuat keputusan kemudian emosi juga memiliki manfaat untuk aspek sosial yaitu misalnya pada saat kita merasakan emosi terhadap emosi kesedihan kalau teman kita merasakan satu kesedihan nah itu kita juga merasakan emosi dan itu kita bisa tunjukkan sebagai satu empati atau nanti ada altruism juga jadi secara sosial ini akan memperbaiki hubungan sosial kita dengan teman-teman kita ini ekspresi-ekspresi fungsi-fungsi emosi yang bisa kita definisikan kemudian yang perlu kita tahu bahwa emosi itu akan juga mempunyai dampak-dampak atau impactnya yang pertama yang pertama dia bisa berdampak secara fisik jadi walaupun dimulai dengan reaksi secara hormonal distress kemudian bisa menimbulkan psikosomatik psikosomatik itu perasaan takut atau khawatir akan sesuatu kemudian perasaan itu kekhawatiran itu perubahan hormon yang ekstrim itu akan membuat menimbulkan penyakit-penyakit secara fisik kemudian ada dampaknya kalau emosi tidak dikendalikan juga bisa menimbulkan sosial konflik faktanya bisa kita lihat di sini ada beberapa penelitian jadi angka orang bermasalah di tempat kerja itu 90-92% itu adalah karena permasalahan sikap jadi emosi yang tidak terkendali atau tidak bisa mengendalikan sikap itu menjadi masalah atau Dale Carnegie dalam Carnegie Institute itu juga menyebutkan bahwa sebetulnya sukses itu lebih ditentukan oleh sikap yang baik jadi emosi yang terkendali itu bisa menghasilkan atau menimbulkan sikap yang baik dan itu menjadi ingredients menjadi bahan utama untuk mencapai kesuksesan ketimbang sukses berketimbang aspek kompetensi atau skill yang menurut Dale Carnegie ini hanya bermain di angka sekitar 15% nah dari sini kita bisa belajar bahwa pengendalian emosi itu sangat penting untuk kesehatan pribadi maupun kondisi lingkungan baik yang menjadi penting untuk kita ketahui selanjutnya adalah bagaimana cara mengendalikan emosi ini supaya tidak menjadi sesuatu yang berdampak buruk baik untuk kesehatan kita secara fisik maupun mental maupun tidak memberikan dampak buruk pada dunia sosial kita interaksi sosial kita baik interaksi pergaulan maupun interaksi profesional di tempat kerja ada beberapa model dari pengendalian atau manajemen emosi yang akan kita bahas di sini yang pertama metode atau model displacement displacement ini maksudnya pengalihan jadi pada saat kita merasakan emosi tertentu ini emosi tersebut kita alihkan yang pertama ada model katarsis namanya katarsis itu disebut juga ventilasi jadi kita mengalihkan emosi yang kita rasakan itu pada aktivitas-aktivitas yang lain yang tidak terkait dengan emosi yang sedang kita rasakan ini ada dua jenis yang pertama ventilasi atau pelarian soft fan yang lembut bisa dikatakan begitu misalnya pada saat kita patah hati kita malah nulis puisi jadi tidak ada hubungan langsung sebetulnya dengan emosi yang kita rasakan tapi ini pengalihan saja atau ada juga yang hard fan atau cara pengalihan yang keras misalnya pada saat kita marah dengan seseorang terus tapi yang kita lakukan malah kita marah dengan hal yang lain misalnya marah sama istri atau sama suami tapi malah banting barang-barang di rumah atau marah istri marah sama suami tapi tidak berani marah terus yang dimarahin anak nah ini hard fan namanya tentunya soft fan ini masih bisa dibilang baik sedangkan hard fan ini cara manajemen emosi yang salah kemudian ada rasionalisasi rasionalisasi ini kita pada saat kita merasakan emosi tertentu maka kita mencoba mendapatkan alasan-alasan yang masuk akal kenapa itu terjadi jadi rasionalisasi to find reasonable excuse jadi kita mencoba memahami kita mencoba memahami sehingga yang fokus kita itu bukan pada emosi kita tapi pada kenapa masalah ini terjadi begitu jadi kita rasionalisasikan jadi kalau misalnya kita sebagai bagian pelayanan sedang melayani orang yang lagi ngantri gitu ya kemudian ada yang marah-marah di belakang itu kita gak lantas emosi tapi kita mencoba memahami oh ibu itu mungkin capek ibu itu mungkin dari perjalanan jauh dan gak tahan ngantri dan sebagainya jadi kita fokusnya ke sana kita mendapatkan reasonable excuse bukannya malah emosi juga gitu ya nah ini pengalihan dengan cara rasionalisasi kemudian yang ketiga adalah dengan cara kontemplasi kontemplasi itu pada asal kita merasakan emosi tertentu maka kita tidak berfokus pada emosi itu tapi kita kita alihkan dengan cara berdoa atau berzikir kalau muslim berzikir untuk dekat kepada Tuhan gitu ya jadi misalnya kalau yang muslim kalau lagi marah banget itu disarankan untuk baca ayat kursi gitu ya bacanya ganjil kalau marah kalau lagi mau marah baca ayat kursi tapi pelan-pelan ini yang disunahkan begitu ya baca pelan-pelan kalau masih baca lagi dalam jumlah ganjil ya kalau kemarahan kalau masalahnya berat ya berarti mungkin bisa tujuh kali sembilan kali gitu tapi dengan catatan bacanya bacanya dalam jumlah yang ganjil kira-kira begitu dan bacanya itu dihayati pelan-pelan coba dipraktekan pada banyak orang ini ini efektif tidak bisa dijelaskan secara ilmiah langsung gitu ya tapi ternyata memang memang seperti itu mungkin di agama lain juga ada hal-hal yang setara seperti ini mohon maaf karena saya muslim referensinya untuk contoh saja seperti itu jadi pengalihan dengan cara kontemplasi itu kita mengalihkan perhatian emosi tadi dengan cara berdoa atau berzikir kepada Tuhan ya supaya kita merasa dekat dengan Tuhan dan melupakan dan jadi kuat jadi kuat jadi merasa lebih nyaman dengan zikir-zikir atau doa yang kita lakukan itu cara kontemplasi baik model berikutnya adalah model cognitive adjustment atau penyesuaian cognitive ini ada tiga model yang pertama positive attribution sederhananya ini kita pada saat kita merasakan emosi maka kita tidak berfokus pada emosi tersebut tapi kita malah berpikir positif untuk hal yang terjadi pada kita kalau orang Eropa suka bilang look at the bright side gitu ya lihat sisi baiknya jadi walaupun itu sesuatu yang negatif tapi kita mencoba melihat sisi positifnya kalau muslim ini biasanya disebut ambil hikmahnya gitu ya jadi kita tidak fokus pada masalah apalagi pada emosinya tapi kita malah fokus pada apa hikmah dari kejadian ini nah ini penyesuaian kognitif teknik model pertama positive attribution yang kedua adalah kita berempati jadi empati itu kita menunjukkan perasaan yang dalam terhadap kesedihan seseorang jadi pada saat orang merasakan satu kesedihan maka biasanya kita juga akan merasakan emosi tertentu emosi tertentu yang seperti dirasakan orang tersebut ya dan emosi yang kita tunjukkan itu itu disebut empati kalau simpati itu hanya sekadarnya saja tapi kalau empati ini ekspresi emosi yang dalam ya empati dan itu juga selain baik untuk diri kita karena kita bisa merasakan orang kesedihan orang artinya itu akan membuat hubungan kita dengan orang itu semakin baik berempati tapi ini juga pada waktunya nanti biasanya akan mengundang empati orang ke kita pada saat kita juga bermasalah intinya empati itu adalah ekspresi atau cara kita mengendalikan emosi dengan cara menunjukkan perasaan kita selanjutnya adalah altruism altruism ini bisa dibilang sama dengan empati tapi dia lebih dalam jadi kalau empati itu menunjukkan perasaan altruism ini kemudian dia helping melakukan sesuatu melakukan sesuatu dengan ikhlas dengan sincere sebagai bentuk bahwa kita merasakan juga atau kita tahu yang dia rasakan jadi tahu yang orang lain rasakan itu adalah emosi pada saat ada teman kita misalnya misalnya ada teman kita yang lagi kena PHK itu juga kita bisa merasakan emosi dalam diri kita kalau empati kita bisa kita tunjukkan perasaan saja tapi altruism ini kesedihan yang kita rasakan dari teman kita itu tidak mentok di perasaan tapi kita coba carikan dia kita coba tolong dia dengan hal-hal tertentu itu altruism nah ini model cognitive adjustment kemudian model selanjutnya adalah coping strategy coping itu penanganan jadi pada saat kita merasakan emosi tertentu kita bisa melakukan coping strategy ini ada dua model yang pertama kita kita ngurusin kondisi emosinya kita fokus pada emosi yang kita rasakan yang pertama dengan cara bersabar jadi kalau ada masalah kita bersabar bukan ribut pada emosinya tapi kita bersabar atau kita bersyukur grateful sabar syukur atau kita memaafkan ini cara kita menangani rasa emosi yang kita rasakan jadi kita alihkan kita kendalikan dengan cara bersabar kalau itu sesuatu yang buruk kita kendalikan dengan cara bersyukur kalau itu sesuatu yang baik jadi tidak harus menunjukkan euforia gitu ya tapi kita bersyukur saja kemudian kalau itu sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan kita bisa memaafkan forgiveness ini model menangani mengendalikan emosi dengan fokus pada emosinya kemudian ada to cope with the problem artinya kita berfokus pada masalahnya yang kita selesaikan itu masalahnya kalau cope with emotional yang kita selesaikan itu perasaan kita tapi kalau cope with the problem ini yang kita beresin masalahnya apa yang menyebabkan kita berada pada masalah emosi ini itu yang kita beresin dengan harapan kalau masalahnya beres maka emosi kita juga bisa terkendali dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik baik untuk diri kita maupun dampak untuk lingkungan kerja kita terutama karena kita orang pelayanan begitu baik selain dari tiga model utama tadi ada model-model lain atau metode-metode lain yang bisa digunakan pada saat orang mengalami emosi tertentu yang pertama disebut regresi regresi ini kita mundur atau turun pada kondisi yang lebih rendah dari apa yang menyebabkan masalah emosi tersebut misalnya kalau ada orang yang takut merasa tua kemudian yang dia lakukan adalah dia bertingkah seperti anak kecil jadi dia mundur dia sudah tua tapi kadang tidak mau dibilang tua dia bertingkah seperti anak kecil atau pada usia yang lebih muda dari situ atau kalau contoh yang lain mungkin pada saat kita mau menyatakan perasaan kita ke seseorang terus pada saat kita takut misalnya takut ditolak terus kita mundur ah sudah lah sebagai teman saja jadi kita step back daripada karena ketakutan emosi kita takut ditolak terus kita mundur ke kondisi bahwa kita teman begitu ini disebut regresi yang kedua adalah represi repression ini adalah cara mengendalikan emosi dengan cara melupakan tapi melupakannya dalam motivated forgetting kita benar-benar mau melupakan itu ini biasanya untuk masalah-masalah yang besar jadi bagaimana caranya pada saat kita merasakan emosi itu terus kita katakan pada diri kita kita motivasi diri kita untuk melupakan itu secara total repression untuk masalah-masalah kecil biasanya ada teknik atau model suppression suppression ini gejolak-gejolak emosi yang bisa kita temporary forgetting kita lupakan karena memang tidak begitu penting kita lewatin saja ini suppression namanya tidak kita anggap penting dan kemudian ada relaxation atau relaksasi dalam bahasa inggris motion makes emotion namanya jadi gerak tubuh kita itu akan mempengaruhi emosi kita jadi misalnya pada saat pada saat kita sedang emosi itu disarankan kita untuk melakukan gerakan-gerakan lain yang tidak sama dari kondisi kita pada waktu emosi kalau yang muslim misalnya disunahkan kalau lagi marah itu untuk duduk kalau masih marah untuk berbaring dan seterusnya gitu ya sampai tidur intinya kita melakukan relaksasi atau merubah motion kita motion itu gerakan merubah gerakan kita untuk juga mengendalikan emosi kita nah ini bentuk relaksasi ya dan yang terakhir adalah mental enforcement jadi yang kita kuatkan itu mental kita jadi misalnya pada saat kita merasakan takut itu kita bukan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sumber ketakutan itu tapi kita berdoa kita sering melihat kalau orang merasa takut ketakutan melihat hantu dan sebagainya terus dia baca ayat kursi misalnya gitu ya atau doa-doa yang lain itu mental enforcement penguatan mental untuk masalah tersebut jadi mentalnya yang dikuatkan ini cara pengendalian emosi dengan metode-metode di luar tiga metode yang utama tadi baik selanjutnya kita perlu tahu juga faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi emosi kita atau emosi lingkungan kita orang-orang di lingkungan kita yang pertama ada faktor-faktor yang bisa kita kendalikan secara penuh atau full control ya faktor-faktor seperti personality atau karakter kita atau sikap kita ini sangat-sangat menentukan bagaimana kita mengekspresikan atau mengendalikan emosi kita semakin matang karakter kita maka pengendalian emosi juga akan semakin baik jadi ini pertama dan ini sangat-sangat tergantung pada kita sehingga disebut sebagai full control management jadi kita yang mengendalikan karakter kita yang kedua emosi juga berhubungan sama intelligence atau tingkat kecerdasan kita misalnya kita memiliki pengetahuan atau pengalaman untuk berhadapan dengan kondisi tertentu maka itu akan mengajarkan kita untuk bereaksi untuk mengendalikan emosi dengan lebih baik kalau kita sudah belajar tentang pengendalian emosi tapi pada saat kita merasakan emosi tidak bisa kita terapkan ilmu kita berarti belum mencapai ilmunya atau mungkin kita pernah merasakan pengalaman menghadapi masalah tertentu pengalaman itu kita gunakan untuk pengendalian emosi pada aspek-aspek yang lain ini yang disebut faktor intelligence yang bisa kita kendalikan full control pada diri kita kemudian ada self motivation jadi pengendalian emosi itu bisa sangat dipengaruhi oleh motivasi dalam diri kita kalau kita termotivasi untuk bekerja dengan baik misalnya untuk melayani konsumen kita dengan baik maka dengan motivasi itu kita juga akan berusaha untuk mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita untuk sesuai dengan kebutuhan karir kita misalnya kita akan mencoba melayani konsumen kita sesuai dengan yang terbaik yang kira-kira dibutuhkan dalam karir kita dan itu sangat membutuhkan motivasi yang kuat kemudian ada kondisi fisik yang bisa juga kita kendalikan full control pada diri kita faktor kesehatan jadi apakah kita cukup tidur apakah kita olahraga yang cukup asupan makanan juga akan mempengaruhi kondisi fisik yang bisa mempengaruhi emosi kita misalnya ada beberapa jenis makanan yang bisa membuat orang jadi lebih cepat emosi atau bahkan di luar kontrol pengendalian emosinya kalau olahraga sudah terbukti ilmiah bisa menimbulkan emosi-emosi positif yang baik dalam diri kita kemudian yang mempengaruhi selanjutnya adalah kondisi mental atau mental state kalau kita lagi bahagia biasanya emosi itu akan bisa dikendalikan dengan baik dan sebaliknya ini faktor-faktor yang bisa kita kendalikan dari dalam diri kita selanjutnya ada faktor-faktor yang partial control atau tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan walaupun ada juga peran kita yang pertama umur umur akan sangat menentukan juga bagaimana seseorang mengekspresikan atau mengendalikan emosinya tadi di awal kita sudah bahas kalau anak-anak bayi di bawah dua tahun ya cuman itu saja itu saja emosinya happy unhappy remaja lain lagi semakin dewasa semakin berumur biasanya berubah juga gender jenis kelamin juga mempengaruhi ya mana yang lebih emosional misalnya wanita atau pria silahkan dicari faktanya tapi yang jelas gender mempengaruhi emosi seseorang kemudian momen juga akan mengaruhi kita sedang ada di jam berapa hari apa acara apa itu bisa mempengaruhi emosi juga termasuk cuaca orang akan lebih mudah terpancing emosi pada saat cuaca yang panas misalnya ya dan lingkungan sosial ini yang mungkin bisa kita manipulasi bisa kita kondisikan gitu ya teman-teman beban pekerjaan setting ruangan termasuk musik kalau ada di dalamnya beberapa jenis musik itu bisa bisa juga digunakan sebagai alat bantu untuk pengendalian emosi tapi faktor yang partial control ini tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan karena berhubungan dengan aspek lain di luar kendali kita oke itu yang kita bisa bahas untuk pembahasan kita hari ini tentang emotional control atau pengendalian emosi thank you and don't forget to subscribe this channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati